Saudara, penanganan COVID-19 di Kota Denpasar masih terus digencarkan dan saat ini kita ketahui bahwa di Bali ada tiga zona hijau yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah di kawasan Sanur Denpasar. Seperti apa proses vaksinasi di sana, apakah sudah rampung dan juga bagaimana antusias warga, kita akan langsung tanyakan kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar yang sudah ada di sebelah saya, Bapak Dewa Rai. Halo Pak Dewa, apa kabar? Baik, baik, Mbak Ulan ya, sehat ya, setengkar. Oke, Pak Dewa kita ingin tahu nih, seperti apa proses vaksinasi di kawasan zona hijau di Kota Denpasar dan apakah sudah rampung saat ini? Ya, Mbak Ulan, jadi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di kawasan wisata Sanur yang ditetapkan jadi daerah zona hijau bahwa perkemarin tanggal 4 April untuk pelaksanaan vaksinasi di kawasan Sanur itu sudah rampung. Kita bahkan melebihi target yang kita tetapkan awal yaitu sebanyak 32.224 sasaran, perkemarin kita sudah mencapai 34.135 orang. Jadi sudah 105 persen lebih target sasaran. Nah tentu setelah pelaksanaan vaksinasi di Sanur, kita akan menunggu lagi pelaksanaan dosis yang kedua. Nanti itu kita akan laksanakan sekitar bulan Mei kepada target sasaran di Sanur sehingga nanti clear. Sehingga harapan dari pemerintah untuk bisa, apa namanya, Sanur ditetapkan jadi zona hijau, kita perharapkan semudah-mudahan bisa segera terwujud. Berarti sangat luar biasa ya Pak Dewa antusiasnya warga di Sanur untuk mengikuti vaksin ini. Apakah ada di antara itu warga negara asing Pak Dewa? Ya, betul sekali Mbak Ulan. Jadi bahwa terkait dengan penetapan zona hijau, kawasan Sanur jadi kawasan zona hijau, memang sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat bahwa suatu kawasan ditetapkan jadi kawasan zona hijau, prosesnya harus semua warga, semua masyarakat yang ada di kawasan tersebut harus mendapatkan pelayanan vaksin. Dalam hal ini termasuk juga WNA, karena dia ada yang tinggal di sana, kemudian ada yang bekerja di sana, dan tentu syaratnya harus mempunyai kitas. Jadi warga negara asing yang sudah lama tinggal di Sanur, kemudian dia mempunyai kitas, itu kita berikan pelayanan vaksin dalam rangka untuk mewujudkan Sanur sebagai kawasan zona hijau. Jadi kita harapkan dengan semua warga atau komunitas yang ada di Sanur, masyarakat termasuk pekerja pariwisata yang ada di Sanur mendapatkan vaksin, tentu harapkan kita nanti bisa membentuk kekebalan komunal, sehingga rencana untuk Sanur jadikan green zone atau zona hijau bisa segera terwujud, sehingga bahkan bisa mempercepat untuk membuka Sanur menjadi kawasan wisata. Berarti vaksinasi di zona hijau sudah dilaksanakan 100%, bagaimana untuk tahap selanjutnya, apakah ada sasaran lain yang akan dituju Pak? Ya, betul. Jadi setelah kita melaksanakan vaksinasi di kawasan Sanur, yang ditapkan jadi green zone atau zona hijau, sesuai dengan arahan Bapak Oli Kota, kita akan menyasar desa-desa atau kelurahan yang lainnya dalam upaya untuk mempercepat target cakupan pelaksanaan vaksinasi di Kota dan Pasar. Nah, mulai hari ini, kita melakukan vaksinasi menyasar tiga desa, yakni desa Sidekarya, kemudian Kelurahan Panjar, dan Kelurahan Sesetan. Jadi ada tiga desa yang sasarannya tentu dalam hal ini masih untuk lansia dan pelayanan publik yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Karena kita ketahui ini pelayanan apa namanya, untuk target lansianya masih di bawah. Jadi kita ingin kejar itu biar sampai 100%, jadi kita berlakukan vaksinasi dengan sistem jemput bola yang berbasis banjar. Jadi kita kerahkan tim, kita mobile tim, kemudian kita kerjasama dengan kepala desa, Lurah, Kaling, dan Kadlus untuk bisa mendatangkan warganya, kita berikan pelayanan vaksin di banjar. Ya, karena kita melihat data dan laporan ya dari tim yang ada di bawah, bahwa ada beberapa desa yang masih, targetnya masih di bawah. Jadi kita itu kita gencatkan dulu, kita push dulu, sehingga nanti baru akan menyasar ke desa-desa yang lainnya. Tentu nanti semua gilirnya akan dapat semua. Tapi kita akan sisir dulu yang memang target capaiannya masih rendah, desa yang target capaiannya masih rendah, itulah yang kita sasar lebih awal, sehingga nanti bisa mengejar yang lainnya. Pak Dewa, tentunya proses vaksinasi ini masih diimbangi dengan sidak prokes ya di Kota Denpasar. Apakah masih berjalan saat ini? Ya, jadi betul Mbak Ulan bahwa walaupun sudah mendapatkan vaksin, tetap kami dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar tetap menghimbau kepada masyarakat bahwa walaupun sudah mendapatkan vaksin, protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Ya, jadi itu tidak boleh diabaikan karena kita ketahui bahwa penularan di Kota Denpasar masih terjadi. Jadi tetap bagaimana standar penggunaan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, yang standar, ya harus kita terus edukasi kepada masyarakat, kita ingatkan kepada masyarakat, bahkan kalau sudah berkali-kali kita melakukan tindakan justisi. Ini tentu penting bagi kita semua, bagaimana menyadarkan kepada kita semua, walaupun vaksin kita tetap gencarkan, tetapi ini kita juga mohon dukungan dari masyarakat, agar bisa membangkitkan partisipasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Kapan ini target rampungnya pelaksanaan vaksinasi ini Denpasar, Pak Dewa? Ya, mungkin perlu kami sampaikan ya bahwa untuk tahap awal kan pertama nakas ya, genaga kesehatan itu sudah rampung, kemudian dilanjutkan tahap yang kedua, yaitu lansia dan pelayanan publik. Untuk lansia dan pelayanan publik, kita targetkan bisa selesai setelah bulan Juni atau Juli. Ya, Juni-Juli bisa selesai, nanti baru kita akan menyasar ke masyarakat umum. Ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, ya minimal dalam tahun ini, tahun 2021 ini, seluruh masyarakat, atau minimal 70-80 persen masyarakat bisa mendapatkan pelaksin untuk menciptakan kekebalan komunal itu tadi. Sejauh ini ada kendala nggak, Pak Dewa, dalam penanganan COVID-19 ini? Ya, tentu memang banyak, apa namanya, suka duka ya, kita dalam setahun lebih dah melakukan penanganan COVID-19 yang dalam hal ini kita bekerja sama, berkotong-royong semua komponen, semua stakeholder kita libatkan. yang paling penting kan bagaimana kita ikut membangkitkan semangat, gotong-royong, kedisiplinan, untuk ikut bersama-sama. Tentu tidak bisa, apa namanya, hanya dilakukan oleh pemerintah ini, sangat memerlukan partisipasi dan kontribusi dari kita semua, sehingga, apa namanya, bencana non-alam ini, kita bisa segera tanggulangin dan bisa kita putus penyebarannya ini, sehingga, apa namanya, pemulihan ekonomi bisa berjalan. Tantangan, tidak apa hambatannya, tentu, di samping hal-hal yang teknis, juga, yang tidak kalah pentingnya, tentu bagaimana kesadaran kita, kesadaran kolektif kita bersama itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana fluktuasi peningkatan COVID-19. Karena di satu sisi, kita ingin, apa, perubahan mindset, perubahan perilaku ini, tidak bisa begitu saja, dalam seketika kita berubah. Contoh, penggunaan masker ini, terus sosialisaskan. Yang paling sulit, biasanya, kan, dalam sosial lisensing dan physical lisensing, itu yang masih masyarakat, apa, kadang-kadang kita lupa, bahwa saat ini, dalam adaptasi kebiasaan baru, itu harus menjadi kebiasaan baru kita, bahwa, apa namanya, physical lisensing, jaga jarak itu, menjadi kebiasaan baru kita untuk ke depan. Ada harapan atau himbawan yang, untuk masyarakat ketadain pasar, terlebih jelang hari raya nih, Pak Dewa? Ya, tentu ini kan, apa namanya, kalau kita di Bali, banyak ada doa sehayu ya, kemarin ada upacara pernikahan, ada upacara pengabenan, jadi memang masyarakat, apa namanya, punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Di samping juga pemerintah, melalui kebijakan PPKM, memang ada sedikit pelonggaran-pelonggaran ya, dalam kegiatan upacara keagamaan dan budaya, itu sudah bisa diizinkan, tapi tetap dibatasi ya. Jadi, terkait dengan jumlah, kemudian waktu yang singkat, tidak sempatnya, kalau dulu orang puji wali ngodalin, bisa tiga hari gitu nyejar di desanya, di tempat ibannya, sekarang mungkin cukup sehari saja. Kemudian, sarana dan prasarana prokesnya juga harus dilengkapi, bagaimana dia harus menyiapkan cuci tangan, kemudian menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan masker, ini juga harus, apa namanya, harus terus diingatkan. Dan kami juga dari Satgas, termasuk dengan Satgas di Desa Dat, Satgas Ketong Loyong, kita terus melakukan pemantauan dan mengedukasi masyarakat, dan mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin dan, apa namanya, dengan penuh kesadaran menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Dewa atas informasinya, selamat bertugas, dan saudara demikian tadi perbincangan saya bersama Pak Dewa Rai, Ketua Satgas Menanganan COVID-19 Kota Denpasar. Semoga tahapan vaksinasi dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama, dan pandemi ini bisa kita hadapi bersama-sama. Saya Ulantari, Kedek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Terima kasih.